Bapak-bapak sekalian yang saya lomati, Bapak-bapak sebagian dari antaranya hanya untuk kemuliaan datang bersama kami menyampaikan asfasi kerempuan kantor kejaksaan Negeri Kabupaten Prodariabu. Dimana sebagaimana kita ketahui bahwa peran kejaksaan begitu besar atas pemberantasan kruci di negeri ini. Ingat Pak, bahwa daerah kami terkinjau sama ini kuatan waktu-waktu yang selalu mencegahkan negara. Bapak-bapak kemudian ditugaskan keempat ini seharusnya bisa mencegah tindakan-tindakan yang telah mengambil hak-hak masyarakat orang banyak. Dimana itu dilakukan secara bergerak membatalkan oleh pemerintah daerah. Tapi apa yang kami lihat dan apa yang kami saksikan dari didakar Bapak-bapak, saya kemudian cukup manis dan coba berpanggung di tangan bahkan berbesaran yang diberikan daerah. Itulah yang membuat kami berbicara. Betul, Bapak-bapak? Kasih Mas Hoki, kalau sekali lagi kami ingatkan bahwa itu harus membukti nyata terhadap pekerjaan kejari yang mestinya hari ini itu sudah bisa selalu dilakukan penetapan tersangka. Tapi apa yang terjadi? Kejari sampai hari ini pun kemudian tidak berani menetapkan tersangka padahal seperti yang kita ketahui bahwa pindangan penyelidikan dan penyelidikan terhadap kasus itu sudah selesai dan bahkan kejari suami yang betongi cukup dua alat bukti yang sah mungkin kemudian bisa menetapkan tersangka tapi apa yang terjadi itu tidak bisa dilakukan. Karena bisa jadi bahwa ada udang di balik batu. Ini adalah yang kemudian kami iktegaskan kepada kejaksaan negeri Tuan-Turutayabu bahwa peran untuk kemudian bagaimana mengurangi dan bahkan menangkap para pelabur seluruh turut se-negeri ini itu terutakan selalu tanpa menjawab bahwa Bapak Anda diberi tugas oleh negara untuk menangkap pelabur seluruh turut bukan untuk kemudian melindungi mereka itu yang kami tahu bagi masyarakat. Korumansi hari ini yang saya urat dari pertama ini terkait pembangunan puskesmasal Utikong terkait pembangunan puskesmasal Utikong tersebut sampai saat ini memang masih dalam proses penyelidikan dan sangat banyak masih dalam hitungan audit dari BPKP Provinsi Maluku Kata jadi perhatikan menghasilkan sekalian bahwa pembangunan puskesmasal Utikong itu masih di BPKP Maluku setelah ada hasil hasil berhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Maluku mungkin kami akan mengambil langkah selanjutnya begitu rekat-rekat nah setelah laporan-laporan yang masyarakat ini batik saya ambil batik ini batik sementara ini matik dalam proses budak tampu paket batik selama untuk DPRD juga angkatan perjalanan ini itu masih dalam budak tampu paket nah berkait laporan-laporan dari informasi yang masih ada ini mungkin dari kami dari kami dari Kijaksan Negeri Pohokalium ini mengharapkan kepada program asli kalau ada bukti-bukti atau dokumentasi atau dalam perhatian bentuk apapun untuk menyelamatkan memantuk kami dalam mengumpulkan alat bukti tersebut selamat menikmati selamat menikmati